Di video kali ini kita akan belajar bagaimana menemukan saham yang terdiskon atau di bawah harga pasar. Kita akan menemukan saham yang undervalue di pasar yang terlihat mahal. Kita akan lakukan sedikit quiz, saya mau kalian pause video ini dan urutkan 4 saham dari yang paling mahal ke yang paling murah. Jadi tuliskan jawaban kalian di kolom komentar, dari saham yang paling mahal ke saham yang paling murah. Untuk menjadi investor yang sukses, kalian harus mengetahui perbedaan antara saham itu mahal, murah, overvalue, atau undervalue. Saham yang seharga $100 bisa saja murah, sedangkan saham yang seharga $5 bisa saja atau mahalan. Di video ini kita akan membahas apa saham di atas serta analisis teknikal dan juga fundamental untuk melihat saham yang undervalue namun terlihat mahal. Untuk itu, simak video ini sampai habis. Sebelum video ini dimulai, saya mau mengajak kalian, smart traders, untuk like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai video yang saya sampaikan. Dan juga pelangganan di channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan nantinya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya berpikir. Ada beberapa saham yang overpress atau overvalue, akan tetapi masih ada saham yang good deal dan tersedia di pasar saham. Di tahun 2021, ada banyak saham yang overpress atau overvalue, akan tetapi masih ada saham yang masih good deal dan tersedia di pasar saham. Saham overpress artinya saham di atas harga wajar. Sebagai contoh, ketika kita ke pasar membeli ayam yang fair value-nya $10.000 tapi dijual seharga $40.000, artinya ayam itu kemalahan $30.000. Walaupun nominan $40.000 itu tidaklah mahal jika dibandingkan dengan kita membeli sapi. Di pasar saham juga sama, ada saham yang overvalue dan juga ada yang undervalue. Jadi seperti yang saya katakan di awal video, untuk mengetahui harga saham itu mahal atau tidak, kita harus melihat intrinsic value dari bisnis itu. Kita bisa melihat indikasi dari berapa banyak profit dari pusat itu dan juga bagaimana perkembangan di bisnis itu. Di awal video, saya menurut kalian untuk menurutkan 4 saham dan menebak dari yang paling mahal ke yang paling murah. Sebelum video ini saya buat, saya sudah mempersiapkan semua kalkulasi untuk kalian lihat supaya video ini tidak terlalu panjang. Yang pertama, kita melihat saham Amazon. Amazon merupakan perusahaan teknologi yang berfokus di e-commerce. Saat ini, harga saham Amazon di harga $3.300. Setelah saya lakukan analisa fundamental, harga saham yang wajar adalah di atas $3.700. Per satu unit saham. Artinya apa? Harga saham Amazon under value sebanyak 13,5%. Amazon merupakan bisnis yang akan tetap ada 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Jadi bisa dikatakan sama Amazon masih butil karena under value sebanyak 13,5%. Selanjutnya, kita melihat harga saham perusahaan Snapchat. Saat ini, harga saham di $54. Setelah saya lakukan analisa fundamental, harga saham yang wajar adalah $22 per satu unit saham. Kalau kita lihat berdasarkan analisa fundamental, saham perusahaan Snapchat over value sebanyak 137%. Jadi di sini membuktikan harga saham yang nominalnya murah, belum tentu murah. Selanjutnya, kita ke saham Mio atau perusahaan mobil elektrik asal Tena. Saat ini, harga saham di $60. Setelah saya melakukan analisa fundamental, harga saham wajar adalah $12 per satu unit saham. Kenapa saham yang over value atau harga saham seharga $60 dan terus mengalami kenaikan dan masih banyak yang membeli? Salah satu alasan adalah saham Mio sedang panas atau ramai dibicarakan di mana-mana. Saya tidak mengatakan harga saham akan turun, mungkin akan terus mengalami kenaikan short term. Dalam jangka panjang, akan selalu kembali ke harga fundamental perusahaan itu. Jadi jangan terkejut jika harga saham terkoreksi ke depannya. Kesimpulannya, saham ini sangat mahal dan over value sebanyak 384%. Selanjutnya, kita ke analisa saham perusahaan Lockheed Martin atau perusahaan militer asal Amerika. Perusahaan ini membuat jet tempur atau peralatan perang lainnya. Saat ini, harga saham di angka $335. Setelah saya melakukan analisa fundamental, harga saham wajar adalah $455 per satu unit saham. Dengan kata lain, saham perusahaan Lockheed Martin ini sedang under value. Dengan harga saat ini, kita bisa mendapatkan diskon seharga 27%. Kalian mungkin menanyakan, kalau Lockheed Martin under value, kenapa saham mengalami pengurunan? Kalau kita lihat, ini kebalikan dari perusahaan mil. Jadi ingatlah, ketika short term atau jangka pendek sangat termanipulasi oleh berita dan manipulasi lainnya. Kalau kita tarik ke jangka panjang atau long term, akan selalu kembali ke harga fundamental perusahaan itu. Saya tidak mengatakan semua saham ini akan naik atau turun dalam jangka pendek, karena jangka pendek sangat sulit untuk memprediksikannya. Tapi jangka panjang, investasi selalu berdasarkan fundamental dari perusahaan itu. Ingatlah, pasar saham merupakan alat transfer kekayaan, dari yang sabar ke yang tidak sabar. Dan janganlah kita membeli suatu saham, karena nominal murah, karena mungkin bisnis di belakangnya jelek. Jadi kalau kita urutkan dari yang termahal ke yang terburah, di urutan pertama ada NIO, lalu Snapchat, lalu Amazon, dan yang terburah adalah Lockheed Martin. Jika jawaban kalian benar, tolong tuliskan di kolom komen. Kalau debakan kalian salah, tuliskan juga apa yang kalian dapatkan di video ini.